Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ken Du dan masih di channel yang sama juga yaitu Ken Injeksi sobat-sobat sekalian disini ada satu unit isuzu macan turbo sudah kita turunkan baru saja pumpa injeksinya atau bos pomnya berikut injektor atau nozzle nya sudah kita turunkan keluhannya adalah mesin susah untuk hidup dan kecil juga sudah mati kita sudah bisa menebak kemungkinan terbesarnya adalah lunyernya sudah haus atau kena ini sedang proses pembongkaran untuk bos pomnya atau injeksinya baru dilepaskan tamernya ini masih melepaskan cover tamer dan pompanya itu bos pom dari strada dan ini untuk yang sudah jadi R300 ini rotor head sudah kena tetapi karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pemiliknya akhirnya kita hanya mengakali untuk rotor head bisa sobat lihat di video sebelumnya yang sudah pernah saya upload mengenai cara mengakal rotor head yang sudah haus tetapi itu tidak bisa menjamin 100% akan pulih seperti semula karena yang namanya diakali hanya untuk sumber cara dan hasil tergantung dari keadaan pelunyar pada rotor headnya sendiri dan ini untuk injeklar penasanya diganti dua piece karena sudah mencing sama sekali tidak bisa ngaput dengan bagus dan ini bos pom atau pompa injeksi dari depo loader ini depo loader yang kena adalah ini pertama rotor headnya sudah haus stat sudah panjang sama kecil juga sudah mati dan juga ini cam ring bisa dilihat disini sudah haus bisa dilihat ini haus pada loop atau pada camnya itu udah haus ini yang paling parah hausnya efeknya adalah cam ring tidak bisa memompah pelunyar yang ada pada rotor head dengan baik lagi karena ketinggiannya sudah berkurang akibat kehausan yang terjadi ini untuk penggantinya ini adalah cam ring dan ini untuk rotor head menggunakan kode 376L sedangkan ini untuk cam ring yang digunakan yang digunakan yang digunakan pada TH90 6640 atau 6610 itu beda ini ada ini dan juga untuk nanti baut pengancing yang berhubungan dengan timing device itu beda ya sangat beda bentuk bautnya ini persiapan untuk lunyer valve yang akan kita gunakan sebagai pengganti pelunyer dan valve pada isu semacam yang ini oke ini tinggal pelepasan dari valve dan barrel pelunyernya tadi sebelum melakukan pelepasan ini yang pertama kita lepas adalah noken as atau cam safe dan juga flyweight governor ini flyweight governor ini murnya untuk melepas kita pakai kunci ini ini yang biasa kita gunakan untuk penyetelan RPM nya juga sama kuncinya ini sedangkan untuk menarik flyweight dari noken as atau cam safe ini tracker yang kita gunakan dan untuk keadaan pelunyernya sendiri seperti prediksi kita disini bisa dilihat yang di atas helik atau cowok miring itu itu sudah aus pelunyer yang digunakan untuk isu semacan ini adalah nomornya kurang jelas A822 A822 ini barrelnya seperti yang pernah saya upload sebelumnya ciri-ciri pelunyer yang masih bagus itu untuk di atas helik pada bagian ini seharusnya masih terlihat seperti cermin seperti pada bagian bawah ini mengkilat itu kalau kondisi pelunyernya masih bagus selesai untuk pelunyernya dan ini kita udali free valve-nya nanti akan kita ganti semua sudah selesai tinggal dicuci nanti baru kita rakit dengan penggantian menggunakan pelunyer dan delivery valve yang baru ini sudah dicuci semua itu untuk cover governor-nya ini spring clewet governor camsave tapet delivery valve holder dan yang lain semua dan ini untuk body bos pom bisa dilihat disini ya nomornya disitu S4M D105 4 itu 4 selinder 105 itu diameter dari pelunyernya yaitu 10 mili setengah dan L itu petarannya yaitu petaran kiri NP ini adalah kode pelodoknya yaitu sexel NP jadi diameter pelunyernya adalah 10,5 mili dengan putaran kiri sekarang kita akan merakit untuk pemasangan pelunyer sama dengan pemasangan panggakol diesel PS tidak hanya bentuk pelunyer diambil free valve yang beda sisanya sama semua cara-caranya Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati